Bentuk kerjasama di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama dengan Ustazah Diana Nah teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT Nah teman-teman sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warzukanifahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman Amin Nah teman-teman setelah ini Ustazah izin ya untuk menyampaikan pijakan sebelum belajar Nah disini ada empat pijakan Adapun pijakan yang pertama adalah teman-teman pastikan untuk duduk tenang Lalu pijakan yang kedua Pastikan kampus mendengarkan informasi Pijakan yang ketiga yaitu pastikan teman-teman untuk tuntas menuntaskan proyek Dan yang terakhir adalah pastikan teman-teman beres-beres setelah mengerjakan proyek Nah teman-teman disini Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 6 Yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asli Dengan subtema lingkungan di sekitar rumahku Nah teman-teman materi kita pada hari ini yaitu tentang bentuk kerjasama di rumah Teman-teman sebelum kita masuk ke dalam materi Ustazah izin ya untuk menjelaskan terlebih dahulu subtema kita pada hari ini Yaitu tentang lingkungan sekitar rumahku Nah disini ada lagu temanya teman-teman Tentang lingkungan sekitar rumahku Dengan nada lagu gembira berkumpul Kita nyanyi bersama-sama ya Ustazah yakin sepertinya teman-teman sudah mengenal lagu ini Kita mulai ya Satu, dua, tiga Mari kawan, mari kawan semua Bersama kita rawat lingkungan Agar bersih, agar asli lingkungan Buanglah sampah pada tempatnya Mari kawan, prok-prok-prok bergegaslah Prok-prok-prok, mari kawan bersihkan lingkungan Mari kawan, prok-prok-prok bergegaslah Prok-prok-prok, membersihkan lingkungan rumah Nah seperti itu lagu temanya teman-teman Semoga teman-teman di rumah suka ya Nah disini ada hadis Rasulullah SAW Yang mengenai tentang lingkungan Ustazah izin membacakannya ya Bismillahirrohmanirrohim Al-Islamu Nadhifun Fatanallahu fa'innahu layadhulul janata illa Nadhifun Yang artinya Bahwa agama Islam itu adalah agama yang bersih Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga Kecuali orang-orang yang bersih Hadis ini dirawaihankan oleh bayi hakim Nah teman-teman sekarang kita akan membahas tentang lingkungan sekitar rumahku Nah apa yang dimaksud dengan lingkungan sekitar rumah Jadi lingkungan sekitar rumah adalah segala sesuatu yang berada di sekitar lingkungan rumah Selanjutnya teman-teman bisa melihat ya contoh lingkungan sekitar rumah Nah teman-teman contohnya disini yang pertama adalah jalanan komplek Pasti teman-teman sudah mengetahui ya Lalu yang kedua adalah lapangan bola Biasanya di sekitar rumah itu ada lapangan bolanya Lalu yang ketiga adalah masjid Jadi bisa jadi rumah tersebut berada di sekitar masjid Lalu yang keempat adalah taman bermain Biasanya di lingkungan rumah juga ada taman bermainnya Lalu yang terakhir teman-teman kebun di belakang rumah Nah untuk rumahnya yang memiliki luas tanah yang besar Biasanya ada kebun atau taman yang ada di belakang rumah maupun di halaman rumah Baik teman-teman selanjutnya Ustazah izinnya untuk memberikan contoh gambar lingkungan sekitar rumah Nah teman-teman bisa melihat disini Gambar yang pertama adalah jalanan komplek Nah gambarnya ada ya teman-teman silahkan dilihat Lalu yang kedua lapangan bola Yang ketiga taman bermain Yang keempat adalah masjid Dan yang terakhir itu adalah kebun rumah Selanjutnya teman-teman Alhamdulillah kita sudah memasuki materinya Yaitu tentang bentuk kerjasama di rumah Teman-teman sebelumnya kita harus memahami dulu Apa makna atau definisi daripada kerjasama Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama Sedangkan yang dimaksud dengan kerjasama di rumah adalah Kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah Dengan langsung mencapai tujuan bersama Nah disini rumah adalah suatu bangunan tempat kembali Dari bepergian, bekerja, tempat tidur, dan beristirahat Memulihkan kondisi fisik dan mental Yang letih dari melaksanakan tugas sehari-hari Bagi pergaulan dan gaya hidup seseorang Nah selanjutnya teman-teman Disini ada manfaat kerjasama Wah ternyata kerjasama juga memiliki beberapa manfaat loh Di antaranya adalah Satu terwujudnya suasana rumah yang aman dan nyaman Dan yang kedua terbentuknya pribadi yang bertanggung jawab Yang ketiga pekerjaan akan terasa lebih ringan Nah dan yang keempat tercapainya tujuan bersama Selanjutnya teman-teman Disini ada tujuan kerjasama di rumah Ternyata kerjasama itu memiliki tujuannya teman-teman Di antaranya yaitu Meningkatkan rasa solidaritas dalam keluarga Yang kedua untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam rumah Dan yang ketiga menjadi sarana untuk mengembangkan optimi Dan pendapat dalam keluarga di rumah Selanjutnya disini ada contoh kegiatan bentuk kerjasama di rumah Teman-teman Gambar yang pertama memberikan keterangan Bahwa kerjasama yang dilakukan itu adalah Botong royong merenovasi rumah dengan keluarga Lalu yang kedua memberisikan selokan di samping rumah dengan keluarga Dan yang ketiga menyiram kebun di belakang rumah dengan bunda Selanjutnya kesimpulan yang dapat ustada berikan kepada teman-teman Bahwa kerjasama di rumah merupakan hal yang sangat penting dilakukan Agar apa teman-teman? Agar terciptanya sebuah keluarga yang harmonis Serta terwujudnya anggota keluarga yang solid Nah teman-teman disini ada proyeknya ya Yaitu membuat satu gambar Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan di rumah Nah ada pun langkah-langkahnya Pastikan teman-teman untuk menyiapkan terlebih dahulu alat menggambarnya Yaitu buku gambar, pensil atau full pen, atau pensil warna Dan alat warna lainnya boleh silahkan ya teman-teman Lalu yang kedua teman-teman membuat satu gambar Yang berkaitan dengan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan di rumah Sesuai dengan imajinasi dan kreativitas teman-teman sendiri Nah yang ketiga coba teman-teman tolong Berikan keterangan para gambar tersebut Bentuk kerjasama Apa yang teman-teman buat disitu? Lalu yang terakhir jika gambar sudah tuntas dikerjakan Silahkan teman-teman kirimkan melalui Google Plus Ustada tunggu ya teman-teman untuk proyeknya Semoga lancar mengerjakan proyek Alhamdulillah, Yorabila Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Terima kasih teman-teman Selamat mengerjakan proyek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton